Tareka Oknum Anu Nyalundupken Bibit Lobster Jenis Pasir Jeng Mutiara Anuniti 11 miliar digagalkan ku petugas bea dan cukai Jawa Barat di Bandara Hussein Sasta Negara Kota Bandung. Lianti Barang Bukti Mang Rupa Lobster 54.847 petugas OG nyerek pelaku kalawan inisial AR Warga Indonesia. Petugas bea cukai Jawa Barat ges hasil ngagagalkan tareka Anu Nyalundupken Bini Lobster Jenis Pasir Jeng Mutiara Anu katitih 11 miliar rupiah di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung Sawatara Waktu Katompernaken. Lobster Anu jumlah na 54.847 salah kubarang bukti turta pelaku kalawan inisial AR Warga Negara Indonesia diamankan ku petugas. Kepala Direkturat Jenderal Badan Cukai Jawa Barat Saipulona Sutionemraken petugas bisa ngagagalkan etak ekspor ilegal teh mimitina tina analisa pihak na karena tindak tanduk pelaku Anu Nyurigaken nalika asup ke Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Harita petugas nyaksian ringkak paripola pelaku Anu Nyurigaken. Satu tas nyorang pemeriksaan pihak na Manggihan Bibit Lobster 54.847 umur tilupuluh poe anu dibungkus di nakantong plastik tilupuluh tilu. Kiwari etabarang bukti teges dilepaskan di basisir pengandaran poe Juma'ah Nuanyar Kaliwat. Kita bisa menyelamatkan keuangan negara atau kita boleh katakan uang nilai barangnya kurang lebih 11 miliar. Kemudian kerugian imaterilnya tentu kita bisa menyelamatkan populasi lobster mungkin yang bisa kita lipatkan 10 kali dari jumlah yang kita dapatkan. Nah ikan tersebut pada tanggal 23 pagi dini hari kita lepas kembali ke laut sebagai upaya kita untuk kembali melestarikan. Saja noninkitu pelaku AR nembraken dirina ukur kurir ku kituna tenyaho pihak anunampa di negara tujuan. Serajan kitup petugas teieh percaya kituae samalah kiwari AR ges dicindeken jadi tersangka. AR diirong ngerempak undang-undang ke pabayanan nomor 17 tahun 2000 genep pasal hiji 02A lantaran ngehaja ngeekspor tandi wabagan dokumen resmi jeng diancam bui minima satawuntur maksima 10 tahun Junto UU Opat 5 2018 ngenaan perikanan kelawanan ancaman maksima genep tahun bui. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.